Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat ya, selamat datang di channel youtube saya. Di video belajar kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria secara mudah dan singkat. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Simak penjelasan berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi manusia, khususnya pada pria. Organ-organ reproduksi pria terdiri dari organ bagian luar dan dalam. Organ bagian luar ada penis dan skrotum, sedangkan organ bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, duktus deferens, duktus ejakulatorium, vesikula seminaris, kelenjar prostat, kelenjar bulbo-uretralis, dan uretra. Ini adalah video pantom anatomi reproduksi pria bagian luar, terdiri dari bagian penis, glen penis, dan skrotum. Dan ini animasi reproduksi pria bila dilihat dari bagian dalam. Ada testis, penis, uretra, fas deferens, prostat, vesikula seminaris, tubulus seminiferus, dan epididymis. Oke, selanjutnya kita bahas secara lebih terperinci. Organ bagian luar sistem reproduksi pria, yang pertama penis, terletak menggantung di depan skrotum, bagian ujung penis disebut glen penis, bagian tengah disebut korpus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Glen penis tertutup oleh korpus penis, kulit penutup ini disebut preputium. Terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dan glen penis adalah prenulum atau kulup. Penis mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Ereksi penis dipengaruhi oleh otot yang pertama musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil atau ketegangan pada waktu koitus. Kedua ada musculus bulbocavernosus untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai tiga buah korpus carpernosa, yaitu dua buah korpus carpernosa uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis. Satu korpus carpernosa uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Yang kedua ada skrotum. Pada bagian depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum adalah kantong kulit tanpa lemak memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus yang disebut tunica vaginalis yang dibentuk dari peritonium. Skrotum banyak mengandung pigment dan di dalam terdapat kantong-kantong seperti kantong berisi epididimis veniculum spermaticus. Skrotum kiri tergantung lebih rendah dari skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemah. Skrotum akan memanjang dan lemas, sedangkan dalam keadaan dingin pada orang muda akan memendek dan berkerut. Lapisan skrotum terdiri dari kulit, warna kecoklatan tipis, dan mempunyai flika atau rugai. Pada kulit terdapat folikel sebacea yang dikeliling oleh rambut keriting, di mana akarnya terlihat melalui kulit. Yang kedua ada tunica dartos, berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunica dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Organ bagian dalam, dalam sistem reproduksi pria, yang pertama testis. Testis terdiri atas dua glanula yang memproduksi semen, terdapat dalam skrotum. Testis ada di dalam skrotum, kantong pada kulit di antara paha atas. Suhu normal di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Pembungkus testis terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama, fascia spermatica externa. Suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara veniculum dan testis, lalu berakhir pada cincin subhutan inguinalis. Dua, lapisan crema sterica. Terdiri atas lapisan otot, di mana lapisan ini sesuai dengan muculus oblingus abdominalis internus dan fascia abdominus internus. Ketiga, fascia spermatica interna. Suatu membran tipis yang menutupi veniculum spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Testis berfungsi untuk membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa yang dilakukan di tubulus seminiferus dan menghasilkan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Selanjutnya kita bahas tentang epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke duktus. Fungsinya sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Semen terdiri dari sekret epididymis vesica dan prostat, serta mengandung sperma tozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Epididymis sendiri terdiri atas kaput epididymis berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai duktus eferens dari testis. Kedua, kaput epididymis badan ditutupi oleh membran serosa servicalis sepanjang pinggir posterior. Ketiga, kauda epididymis ekor disebut juga globulus minor ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan duktus deferens. Keempat, ekstremitar superior bagian yang besar. Lima, ekstremitas inferior seperti titik. Keempat, ada duktus ejakulatorius. Berjumlah dua buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing duktus akan membentuk gabungan vesikula seminalis dengan duktus deferens. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis basis glanula prostat berjalan ke depan bawah di antara lateralis dan urtikulus prostaticus berakhir di dalam pinggi urtikulus. Duktus ejakulatorius menerima sperma dari duktus deferens dan sekresi vesikula seminalis di sisinya. Kedua duktus ejakulatorius bermuara di dalam uretra. Yang kelima, ada vesikula seminalis. Merupakan dua ruang antara fundus kantung kemi dan rektum. Masing-masing ruangan berbentuk piramid, di mana permukaan anterior berhubungan dengan fundus kantung kemi, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rectofasicalis. Panjang vesikula seminalis sekitar 5-10 cm dan melupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mucoid. Zat ini banyak mengandung fructosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesikula seminalis bermuara pada duktus deferens. Penggambungan ini disebut duktus ejakulatorius. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesikula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam duktus ejakulatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Yang keenam, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra. Melekat di bawah kandung kemih, dalam rongga pelvis di bawah posterior simpisis fubis. Prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, posterior, anterior, lateral, dan medial. Fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu bersifat asam yang mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan profibrinilisin. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk keberhasilan fertilisasi ovum, karena cairan-cairan fast difference relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme dan sebagai akibatnya menghambat fertilisasi sperma. Ketujuh, ada kelenjar bulburetralis. Disebut juga glandula koper terletak di belakang lateral pars membran uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Kelenjar bulburetralis berfungsi mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra saat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Kedelapan, ada uretra. Uretra merupakan seluruh kemi pada pria yang sekaligus merupakan seluruh ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Uretra bagian prostatik adalah bagian uretra yang menembuk prostat. Jika terjadi pembesaran prostat, uretra dapat terjepit menyebabkan kesulitan buang air kecil. Uretra bagian membranosa adalah bagian yang berjalan dari bawah prostat sampai menuju penis, sedangkan bagian spongiosa adalah uretra di dalam penis. Uretra memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bagian dari sistem kemi yang mengalirkan air kemi dari kandung kemi, dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya, kita akan membahas hormon pada pria. Yang pertama, hormon testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstisial leading yang terletak di antara tubulus seminiferus. Setelah pubertas, sel interstisial banyak menghasilkan hormon testosteron setelah disekresi testis. Sebagian besar testosteron berkaitan longgar dengan protein plasma yang meredar dalam darah. Fungsi testosteron adalah meningkatkan kematangan sperma, memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder seperti perkembangan organ reproduksi, perkembangan laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh. Kedua, ada hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon yaitu LH dan FSH atau follicle stimulating hormone. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk peningkatan pembentukan organ seks pada pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosis terjadi di dalam tubulus seminiferus dan dirangsang oleh FSH. Namun, FSH tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa, karena itu testosteron disekresi secara serentak oleh sel interstisial yang berdifusi menuju tubulus seminiferus untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Yang ketiga, ada hormon esterogen. Dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang follicle yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pengengkat endogen untuk mengikat testosteron dan esterogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spermatogenesis. Dalam proses pembentukan dan pematangan spermatozoa, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinalis melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma funksional. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogenium bersifat diploid. Secara mitosis, spermatogenium akan berubah menjadi spermatosit primer. Berikutnya, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis. Jumlah spermatosit sekunder ada dua, sama besar dan bersifat haploid. Melalui fase meiosis II, spermatosit sekunder membelah diri menjadi empat spermatit yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatit berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran reproduksi yakni epididimis. Semua proses ini terjadi selama kurang lebih 17 hari. Sementara, energi yang digunakan untuk melakukan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel sertoli. Selanjutnya, struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas. Dan sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam setelah ditempatkan di dalam vagina sang wanita. Rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 mili. Rata-rata jumlah sperma diejakulasikan adalah 40 sampai 100 juta per mili. Sperma tozoa yang telah matang terdiri dari kaput atau kepala. Terdiri dari sel berinti tebal dengan hanya sedikit sitoplasma. Mengandung inti dengan kromosom dan bahan genetiknya. Pada bagian membran permukaan di ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang disebut akrosom. Kedua, ada leher atau cervix. Menghubungkan kepala dengan badan. Ketiga, badan atau korpus. Banyak mengandung mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Yang keempat, ada ekor atau kauda. Yang berfungsi mendorong sperma tozoa masa ke dalam vas deferens dan ductus ejakulatorius. Oke, demikianlah video belajar kita kali ini. Berikut ini adalah sumber referensi dari materi yang disampaikan. Dukung channel youtube saya ya dengan cara like, komen, share, and subscribe. Supaya lebih banyak video pembelajaran lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.